Hai bos, hari ini kita bertemu kembali tentunya di channel kesayangan kita Alicia Production Channel Hiburan dan Ilmu Senang sekali bos, kita bertemu kembali di hari ini dan Hari ini saya akan mencoba meneruskan tentang konten yang kemarin sudah saya buat Yaitu bercerita tentang output dari auxiliary ya kemarin yang menjadi perdebatan output dari auxiliary itu balance atau unbalance Nah sekarang kita masuk ke topik bahasan berikutnya yaitu kita tidak akan membahas auxiliary nya tapi kita akan membahas tentang output dari grup balance atau unbalance Oke ini saya sudah siapkan konektor sambungannya dan ini teman-teman boleh lihat ya ini adalah jack TRS Atau jack dengan ring isi 3 ini L ini R kemudian ini ground nya Bisa terlihat ya bos ya ini isinya 3 Nah seperti yang kemarin pada awalnya dan seperti yang teman-teman dengar saat ini ini adalah output audio yang keluar dari rack out dimana rack out itu jelas balance ya bos ya karena L dan R dan saya juga bisa memainkan penpot nya ke kanan dan ke kiri Jadi nanti suaranya akan bisa mengikuti arah dari panning potensio nya Ya sekarang saya akan coba ini masih pada output recording Nah saya akan coba disini dengan menggunakan satu buah lagu Oke dan ini yang saya contohkan adalah lagu gambus yang kebetulan ada di konten youtube saya Saya coba play kemudian output nya saya buka disini Kemudian saya geser ke kanan bos Jika teman-teman menggunakan alat pendengaran atau dengan headset yang stereo maka teman-teman bisa mendengarkan bahwa musiknya ini berjalan menuju ke arah kanan di sebelah sini kumpulnya Kemudian saya akan arahkan ke kiri Ya ini full musiknya ada di kiri semua Jadi pada bagian kanannya ini kosong yang ada kumpul pada bagian kiri semua Lalu saya akan coba tengahkan seperti sedia kala Ya ini antara kanan dan kirinya sudah terisi semua Baik vokal saya ataupun suara dari musik pengiringnya tadi sudah masuk pada kanan dan kiri Sekarang saya akan coba mengubah alur output nya yang ke alat rekam saya ini Saya gunakan alat rekamnya ini ya bos ya Kelihatan gak bos disini Ini dengan Sony ICD PX470 Ya lalu akan saya pindahkan output nya tidak melalui rack out Tapi melalui jalur group out Terima kasih telah menonton! Terima kasih. Cik, cik. Oke, masuk ya bos ya. Ini pada group outnya. Sudah masuk. Dan teman-teman boleh dengarkan suara saya. Ini suara saya dominan ada di sebelah kanan ya bos ya. Dominan ada di sebelah kanan nih. Sebelah kirinya kosong bos. Gak ada isinya ini. Cik, cik, cik. Oke, saya gunakan pada group 1. Group 1. Kemudian ini juga pada tombol group 1-2 nya sudah saya pencet, sudah saya aktifkan. Dan kita coba masukkan musiknya. Ini juga di sini sudah saya gunakan group 1-2. Di sini sudah gunakan group 1-2. Kita keluarkan. Keluarnya dari sisi mana bos? Silahkan diamati. Kalau saya tadi mendengarkan itu ada di sebelah sini. Tapi, kalau seandainya di sini-nya kemungkinan terbalik ya. Kemungkinan terbalik. Karena ini saya gunakan channel 1. Dan pada indikator level meternya, ini yang bergerak menonjol ini ada pada sebelah kiri atau sebelah left. Saya coba naikkan dua-duanya ya. Saya coba naikkan dua-duanya. Antara left and right-nya. Jadi, satu dan duanya. Tapi, duanya tetap kosong sih sebenarnya. Silahkan teman-teman bisa amati. Dari sini sudah bisa diambil kesimpulannya ya bos ya. Output dari group itu balance atau unbalance. Kenapa sudah bisa diambil kesimpulannya? Ya, karena jika bosku menggunakan alat yang seperti saya. Headphone seperti ini atau headset lah. Untuk kelas-kelas HP seperti ini. Bisa gunakan headset. Saya nggak bawa contohnya ya. Ya, bisa gunakan headset untuk memisahkan suara kanan dan suara kirinya. Supaya bisa lebih detail terbaca. Jangan langsung diputar di speaker HP ini. Karena belum tentu setiap HP itu mempunyai fasilitas speaker yang stereo. Kalau ini mono ya bos ya. Hanya satu ini. Tapi kalau yang Asus Zenfone punya saya ini, dua bos stereo. Walaupun satu jalur yang keluar itu pada bagian bawah. Tapi dia speaker outputnya stereo dan microphone-nya juga stereo. Nah, kalau dari sisi ini bosku sudah bisa mengambil kesimpulan bahwa apa yang tadi keluar musiknya? Apa yang keluar musiknya dari output komputer saya menuju ke output group pada mixer ini itu sudah bisa terbaca. Ini saya angkat dua-duanya ya bos ya. Antara channel 9 dan 10 di sini ya. Ini input dari komputer 9 dan 10. Saya angkat dua-duanya ini. Tapi tetap saja bos, suaranya itu akan terkumpul di sini saja. Hanya ada satu jalur pada sebelah kanan saja yang berbunyi. Dan sebelah kirinya ini kosong bos. Nah, untuk lebih meyakinkan bosku semua, saya akan coba menggeser, menggeser panning potensionya. Saya geser ke kiri. Ya, panning potensionya sudah saya geser ke kiri, tapi ternyata suaranya tetap ada di sebelah kanan saja. Saya coba tengahkan lagi. Ini saya coba geser ke kanan. Dan pada posisi jalur ke kanan ternyata off, tidak ada suaranya. Ya, berarti sebenarnya ada di kiri ya bos ya. Cuma ini kebalik kayaknya hape, apa headphone-nya. Oke bos, begitu saja. Apa yang bisa saya berikan penjelasannya. Dan semua saya kembalikan kepada teman-teman untuk bisa mengambil sebuah kesimpulannya. Dan jangan lupa tonton video-video saya yang lain, serta tunggu kreativitas kita berikutnya, tentunya di Alicia Production Channel Hiburan dan Ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.